Aktivitas gue mengajar di salah satu universitas Halo pejabat lawan judi semuanya, selamat datang di Banyak Bahas Udah lama banget, gue secara pribadi belum tampil lagi di kamera Karena banyak banget keterbatasan dari diri gue secara pribadi Secara teknis maupun non teknis Tapi yang pasti, gue akan selalu upload konten Diusahakan selalu setiap hari untuk upload konten Kalaupun tidak setiap hari, terpotong mungkin 1-2 hari Bisa jadi karena kesibukan gue sehari-hari Dan di video kali ini, gue ingin membahas soal perjalanan awal Gue membuat channel Banyak Bahas ini Pada mulanya, channel Banyak Bahas ini Gue cita-citakan untuk bisa menyampaikan aspirasi dan kesenangan gue Dalam baca buku, pengetahuan-pengetahuan gue soal psikologi dan lain sebagainya Meskipun background pendidikan gue sebenarnya Tentang politik dan kebijakan publik Tentang pemerintahan lah, tentang negara dan lain sebagainya Tapi, seberjalanannya waktu dan perjalanan channel ini pun semakin berkembang Gue juga gak nyangka Dan sebetulnya channel ini juga belum berkembang-berkembang amat Masih kalah jauh dengan channel-channel yang lain Cuman gue merasa ingin menyampaikan rasa terima kasih atas seribu subscriber lebih Dan tiap kali gue upload konten, 1-2 jam udah ada yang nonton lebih dari 10 orang Itu menurut gue sebuah pencapaian yang gue harus bertanggung jawabkan kepada teman-teman semuanya Abang-abang semuanya yang nontonin video ini, terutama yang udah subscribe Pada awalnya, ya channel Banyak Bahas ini diproyeksikannya gak untuk ngebahas judi Cuman seperjalanannya waktu, 1 video meledak tentang judi Gue pun akhirnya berpikir, melihat respon-respon yang ada Sepertinya, untuk sementara waktu gue akan fokus membahas tentang edukasi berhenti judi itu sendiri Dikarenakan gue juga pernah mengalami itu Dan gue sekarang Alhamdulillah sudah total berhenti judi Di jenis apapun Mau slot, mau poker, QQ, dan lain sebagainya Dan gue juga akan cerita tentang pengalaman itu Karena banyak juga teman-teman yang komentar dan bertanya Gue ini kalahnya segimana? Dan kenapa bisa motivasi yang gue sampaikan sangat relate dengan teman-teman semuanya Yang pastinya ya karena itu pengalaman gue secara pribadi Jadi gue mengerti betul cara menyampaikan Apa yang gue rasa perlu disampaikan Dan berguna buat teman-teman semuanya dalam proses berhenti judi Oke tadi gue udah jelasin perjalanan awalnya channel Youtube ini mau dibuat seperti apa Dan sekarang fokus dulu membahas tentang berhenti judi Kemungkinan di kemudian hari Kalau misalkan memang ada fenomena sosial lain yang sangat relate dengan background akademis Atau pengalaman gue Gue juga akan membahas hal-hal lain Tentang pengembangan diri juga Ya tunggu aja Mudah-mudahan bisa tercapai Seiring channel ini berkembang Kemudian setelah ngobrolin perjalanan awal channel ini Gue ingin berterima kasih atas seribu subscriber lebihnya Channel ini juga belum monetisasi Belum dapet gaji Dan gak jadi masalah Karena toh pada mulanya gue juga tidak mengharapkan itu sebagai target utama Target gue ya ingin punya wadah untuk memberikan aspirasi Punya wadah untuk menyampaikan opini Punya wadah untuk berkarya sedikit demi sedikit ya kecil-kecil aja lah Nice Dan punya subscriber lebih ini ternyata cukup mengagetkan Setiap kali gue upload video juga selalu ada yang komentar Bahkan ada beberapa teman-teman yang DM di Instagram Sempat juga WA-an pada saat gue masih lenggang Dan gue secara pribadi cukup senang Ternyata teman-teman yang nonton video ini dan subscribe channel ini Loyal banget sama video gue yang seada-adanya Ya teman-teman bisa lihat sendiri Gue bermodalkan headset dan handphone Gak ada kamera Gue juga menggunakan alat seadanya Makanya noise-nya banyak banget Jadi sorry banget Bukan yang gak mau nampilin muka Tapi Ya begitulah Kalo nampilin muka tuh susah Harus nunggu rumah sepi dulu Baru bisa Kalo misalkan face over kan Ketika jam 12 malem gue take Atau Pagi-pagi ya masih bisa diselamatkan lah noise-nya Meskipun tetep aja ada Dan mudah-mudahan seiring perkembangan channel ini Bisa makin baik Dan gue jamin Gue akan memperbaiki itu sih Dan gue juga mau sharing soal Urusan perkembangan channel youtube ini Karena tidak target untuk monetisasi dan lain sebagainya Ya itu jauh banget Gue juga sebenernya Menyantumkan link Saweria dan traktir.id Di setiap deskripsi Bagi teman-teman yang memang Mau donasi untuk Channel youtube ini berkembang Bangsat kau Tapi lagi-lagi itu bukan paksaan ya Gue nyimpen-nyimpen aja sih Lebih ke Ya kalo misalkan ada yang Masukin Donasinya 5 ribu sampai 10 ribu Ya gak syukur Mungkin gue bisa beli rokok atau apa Kalo misalkan pun membesar Gue juga akan jadikan itu Aset beli kamera Atau Beli Mikrofon Atau apapun itu Bisa-bisa aja Yang pasti kalian bisa cek aja deh Daripada kalian deposit Punya sisaan GoPay Punya sisaan dana 20-30 ribu Daripada kalian deposit Dan kalah Lebih baik kalian donasiin aja Ke channel saya guys Dan itulah sedikit Tentang Pertanggung jawaban gue Soal seribu subscriber Jadi thank you Buat kalian yang udah subscribe Yang belum subscribe Ya segera subscribe Biar channel ini Lebih cepat berkembangnya Jangan lupa Like Comment And subscribe Dan terakhir Yang ingin gue sampaikan adalah Permohonan maaf Kepada temen-temen yang komentar Dan belum terbalas Akhir-akhir ini Kemudian kepada temen-temen Yang udah DM di Instagram Udah follow Instagram gue Dan gue Ngebalesnya slow respon Karena jujur Gue juga punya aktivitas Di luar bikin konten Aktivitas gue Mengajar di salah satu universitas Dan Gue ini orang Bandung Yah itu aja lah Pokoknya informasi Yang bisa gue sampaikan Karena Gak penting-penting amat juga Jadi untuk menutup Pertemuan kita Di video ini Nama gue Fawzi Gue dari Bandung Gue punya aktivitas Mengajar di salah satu Universitas yang ada di Bandung Selain membuat Konten Di banyak bahas Gue juga aktif Sebagai pembicara Di beberapa seminar ya Meskipun belum seminar-seminar besar Tapi poinnya Gue ini seneng banget ngomong Dan seneng banget Berbagi soal Hal-hal yang menarik Mau itu Soal bacaan Soal fenomena Soal pengalaman Itulah background Gue yang gak penting-penting amat Sebenernya Karena yang penting itu Apa yang gue sampaikan Dan apa yang gue buat Di video-video gue Kalau kalian punya Saran Rekomendasi Untuk ngebahas apa Ya Tinggal tulis di kolom komentar Nanti gue notice Dan satu pengumuman lagi Soal Group Telegram Yang sudah gue buat Tadinya gue mau buat Grup Whatsapp Atau grup Facebook Tapi gue jarang Buka Facebook Sosmen Jarang banget Bahkan IG juga jarang banget Terus gue mau bikin Grup Whatsapp Juga grup Whatsapp itu Isinya kerjaan semua Pasti chat yang ada di grup itu Bakal tenggelam Makanya gue pisahkan Grup khusus untuk banyak bahas Itu ada di Telegram Jadi Teman-teman semuanya Bisa Masuk ke grup itu Sharing disana Nanti dengan teman-teman yang lain juga Termasuk gue Suatu saat mungkin Kalau misalkan kita senggang Kita bisa Google meeting Kita zoom meeting Ngobrol-ngobrol Dan silaturahmi Gimana proses kita berhenti judi Daripada di Tanggung sendiri Udah kalah Depresi Stress Gak punya temen Kan pusing Nah minimal Secara jarak jauh Kita berkomunikasi Dan segitu aja Yang ingin gue sampaikan di video ini Soal perjalanan awal Dan komitmen Gue di channel banyak bahas Gue akan membahas Berhenti judi Edukasi Dan lain sebagainya Dan tidak menutup kemungkinan Gue juga akan membahas Hal-hal lain Yang relevan dengan Pengalaman gue Atau latar belakang Akademik gue Semoga kalian yang menemukan channel ini Dari berhenti judi Juga bersedia Nonton Pembahasan-pembahasan lainnya Yang ingin gue sampaikan Yang mudah-mudahan Ada insightnya kecil maupun besar Buat teman-teman semuanya Thank you banget semuanya Yang udah nonton sampai akhir Respect buat teman-teman semuanya Sampai ketemu di video Banyak bahas lainnya See ya